Shalom, selain kasih, puji Tuhan, senang berjumpa kembali lewat firman Tuhan hari ini. Sebelumnya saya sangat berterima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh hambanya Bapak Pendeta Gottlieb untuk menguatkan kita. Saudara, kita memang jauh, tetapi kita dekat di dalam kasih Tuhan. Hari ini saya rindu menyampaikan satu pesan Tuhan kepada kita tentang adopsi. Kita akan mendengarkan bagaimana kita ini adalah anak-anak ala yang begitu mahal dan berharga di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, waktu Tuhan datang ke dunia ini, Dia menebus kita dengan harga yang begitu mahal di kayu salib. Saudara, ada pertukaran di kayu salib yang seharusnya kita yang binasa mati masuk api neraka dalam penghukuman yang kekal sampai selama-lamanya. Tetapi karena anugerah, karena belas kasihan, kita diselamatkan. Kita sadar, dengan kekuatan kita, kita gak mungkin bisa bebas, kita lepas dari belenggu dosa yang mengikat kita. Tetapi oleh inisiatif Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita bisa diselamatkan. Kita ditebus dengan darah, dengan nyawanya sendiri, dengan dirinya sendiri. Oleh ini, hari ini saya ingin menguatkan kita dari firman Tuhan, dari Galatia. Kitab Galatia pasal 4 ayat 5, saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita ini adalah anak-anak ala. Dan kita berhak untuk berseru kepada dia, sebab dia adalah Bapak kita yang baik. Sudara dalam Galatia pasal 4 ayat 5, firman Tuhan berkata, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dalam bahasa Inggris kita akan menemukan kalimat di sana, receive adoption as sons. Sudara, kalau kita ini budaya Indonesia, jika kita mengadopsi seorang anak, maka kita akan mengadopsi anak itu sejak bayi. Lalu kita akan mengurus surat-suratnya untuk menjadikan dia menjadi anak yang sah. Setelah kita lihat, perhatikan cukup baik, maka kita akan mengadopsinya. Tetapi tahukah saudara, dalam budaya, ketika Paulus menyampaikan pada masa itu, orang diadopsi, seorang anak maksud saya diadopsi, bukanlah ketika dia masih bayi. Tetapi pada masa itu ketika mereka mengadopsi seorang anak, maka mereka akan mengambil anak tersebut di usia 12 tahun. Meskipun, mereka itu sudah dewasa dan cukup mengerti bahwa mereka akan diadopsi. Mereka akan diperhatikan apakah anak ini layak untuk diadopsi atau tidak. Kalau dia merasa itu cukup, si anak juga siap untuk menerima, maka akan ada pengangkatan kepada anak tersebut menjadi anak yang sah. Itu sebabnya dikatakan, Galatia 4 ayat 4 sampai 5 tadi katakan, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dalam bahasa Inggris yang dikatakan tadi, receive adoption as sons. Adopsi itu adalah proses di mana seseorang yang bukan bagian dari keluarga tertentu, secara resmi dibawa ke dalamnya dan dijadikan anggota keluarga yang sah secara penuh dengan hak dan tanggung jawab dari posisi tersebut. Ketika kita mengadopsi anak tersebut, maka kita punya hak, punya tanggung jawab untuk anak tersebut. Saudara ini yang harus kita mengerti saat ini. Saat ini saya ingin menjelaskan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang telah diangkatnya menjadi anak yang sah. Kita menjadi anak yang ditebus dan kita dijadikan anak oleh Bapak dengan darah yang mahal, dengan penebusan di kayu salit. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama J.T. Baker, saudara. Dia menyatakan sebuah pandangan tentang kekristenan. Dia berkata, jika Anda ingin menilai seberapa baik seseorang memahami kekristenan, perhatikanlah apakah dia mengerti apa artinya menjadi anak Tuhan dan apa artinya memiliki Tuhan sebagai Bapaknya. Jika ini bukan pemikirannya mendorong dan mengontor penyembahannya, ibadahnya dan doanya dan seluruh pandangannya tentang kehidupan, artinya orang itu tidak akan pernah memahami apa esensi kekristenan dengan baik. Saudara J.J. Baker ini berkata, kalau kita ingin menilai seberapa baik seseorang memahami kekristenan, berarti dia harus bisa memahami, menyadari apa arti hubungan Bapak dan anak. Apa arti hubungan kita dengan Tuhan. Kita ini adalah anak. Ketika saya menyadari bahwa saya adalah anak Allah dan saya tahu dia bukan segedar Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, dia adalah Bapak atas hidup saya. Maka saya akan mengerti bagaimana menyembah dia dengan cara yang benar. Satu kali Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya ketika murid-murid berkata, lalu Tuhan bagaimanakah kami seharusnya berdoa? Saudara apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-murid? Tuhan Yesus berkata, Bapak kami yang di surga, our father who art in heaven. Saudara, Tuhan tidak mengajar mereka menyampaikan pesannya kepada murid. Dia berkata begini, kalau kamu berdoa biarlah, oh Elohim, oh Tuhan. Tetapi Yesus mencoba menjelaskan ada sebuah relasi, ada sebuah kedekatan antara kita dengan Bapak di surga. Itu sebabnya Yesus berkata, jika kamu berdoa, katakanlah demikian Bapak kami yang di surga. Surah-surah yang kekasih, J.Paker tadi berkata, our understanding of Christianity cannot be better than our grasp of adoption. Saudara, jika kita tidak pernah mengerti apa arti hubungan, apa arti adopsi, apa arti seorang anak, apa arti bahwa Tuhan sudah mengangkat kita sebagai anak bagi dia, dan dia adalah Bapak. Maka, saudara, kita tidak akan pernah memahami apa itu kekristenan. Saudara, apakah kita menjalani kehidupan kekristenan kita di dalam pemahaman bahwa Tuhan adalah Bapak kita? Kalau kita memahami kekristenan ini bahwa Tuhan Yesus bukan segedar Tuhan, bukan segedar Hakim yang adil, tetapi kita menyadari Dia adalah Bapak kita. Maka saudara akan mengerti bagaimana seharusnya berdoa, bahwa bagaimana sebenarnya dekatnya kita dengan Tuhan yang telah menebus kita di kayu salib. Galatia 4 ayat 6 tadi dikatakan, Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Hingga kita berseru apa? Ya Abah, ya Bapak. Saudara, ini yang harusnya kita pahami. Sebuah jaminan. Apa yang menjadi jaminan untuk meyakinkan kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Galatia 4 ayat 5 tadi dikatakan, Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Saudara, inilah jaminan dari adopsi. Ketika Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, anak yang sah di dalam Tuhan, saudara, jaminannya adalah Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Hingga kita bisa berkata, Ya Abah, ya Bapak. Saudara, ini perlu kita renungkan. Karena banyak kita gak menyadari betapa kita ini adalah anak-anak Bapak. Tuhan itu bukan segedar Tuhan yang menepus, menciptakan kita, menjadi hakim yang agung dan penyedia. tetapi Dia adalah Bapak bagi kita yang mengasih Dia. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dikatakan, Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi dan memetraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Amin, saudara. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji Tuhan, ini sebuah berita baik. Inilah Injil. Amin, saudara. Inilah kabar baik. Roh kudus adalah jaminan bagi kita yang dimetraikan sebagai tanda miliknya. Dia memberikan roh kudus kepada kita di dalam hati kita untuk meneguhkan kita supaya kita jangan ragu bahwa kita ini adalah anak-anak Bapak. Di masa-masa pandemi, kondisi, berita yang kita dengar saat sini ada banyak orang yang sakit dan mati dan sebagainya. Itu membuat kita takut dan sebagainya. Kita menjadi cemas. Tetapi ketika kita sadar akan firman Tuhan, kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Bapak. Itu menjadi jaminan yang kuat di dalam hidup kita. Saudara, dalam Roma 8 ayat 15, Paulus kembali juga mengingatkan ini, menegaskan kembali tentang hubungan kita dengan Bapak di solga. Roma 8 ayat 15 pasti katakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapak. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita. Bahwa kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, Adoption atau dalam bahasa latinnya disebut hui to huio huio tesia. Saudara, perkataannya sedikit sulit, tetapi saya ingin menjelaskan kepada kita apa arti adoption, adopsi. Dalam bahasa latin disebut huio tesia. Atau diangkat menjadi anak yang sah. Lalu apa artinya bagi kita ketika Tuhan mengangkat kita menjadi anak yang sah. Saudara, ada satu kalimat Paulus dalam Galatia Pasal 4 itu, Saudara, dikatakan, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya untuk apa? Menebus kita. Kata menebus disebut Eksa Eksa Vulganza. Artinya kita ini dibawa keluar Eksa Gorazo. Ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan. Amin, Saudara? Ada tujuan Tuhan ketika ia menebus kita. Saudara, waktu Tuhan menebus kita, maka orang atau pribadi yang menawan kita, ia tidak ingin memiliki kita. Ia tidak ingin melepaskan kita. Setan itu tidak mau melepaskan kita. Tetapi Tuhan dengan kuasanya tiga hari lamanya dia ada di alam maut. Dia berjuang bahkan rela mati di kayu salib karena dia mau menebus kita. Mengapa? Karena Tuhan tahu Tuhan mau supaya kita selamat karena Tuhan mau memakai kita sebagai tujuannya yaitu memuliakan namanya. Bapak Ibu dimanapun Saudara berada kita bersyukur bahwa firman Tuhan ini menguatkan kita tentang keberadaan kita sebagai anak dan dia adalah Bapak kita Alkitab berkata Galatia 4 ayat 5 dan karena kamu adalah anak maka Allah telah menyuruh roh Allah ke dalam hati kita yang berseru ya Abah ya Bapak kita sekarang bisa berkata ya Abah ya Bapak kita berkata Abah Father Saudara kata Abah itu adalah panggilan kasih sayang yang lembut yang digunakan oleh seorang anak dalam hubungan yang penuh kasih sayang dan ketergantungan kita kepada ayah kepada Bapak anak saya panggil saya Daddy Dad Papa seperti itu Saudara tidak mungkin anak saya satu kali datang lapor Pak Apron Marbut aku ini sudah lapar tolong pengertiannya saya pengen makan kiranya permohonan saya ini Bapak Apron dapat penuhi saya gak mungkin itu terjadi dalam hubungan saya dengan anak saya anak saya pasti akan bilang Pak pengen makan Pak pengen itu Dad please mau es krim dong Saudara selagi masih dapat saya mengerti dan masuk akal saya akan memenuhinya tetapi kalau sampai satu kali anak saya bilang Pak beli es krim dong tetapi itu jam 3 pagi saya bilang wow are you crazy jam 3 pagi minta es krim saya gak mungkin menurutinya amin Saudara itu sebabnya kita harus mengerti hubungan kita antara anak dengan Bapak Saudara ia berkata Bapak kami yang disurna Tuhan Yesus sedang membuka pikiran kita pandangan kita akan Tuhan yang kita sembah akan Tuhan yang telah menebus kita Saudara waktu kita berkata Abah Father Ya Abah Ya Bapah itu menunjukkan sebuah kedekatan kita dengan Tuhan ada sebuah keintiman waktu kita berkata Ya Abah ada ketergantungan kita dependen antara kita dengan Bapak Saudara Tuhan mana yang bisa menyediakan ini kalau bukan Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Saudara dalam Markus 14 ayat 32 sampai dengan ayat 33 firman Tuhan ini berkata lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani kata Yesus kepada murid-muridnya duduklah disini sementara aku berdoa dan ia membawa Petrus Jakobus dan Yohanes sertanya ia sangat takut dan gentar saudara perhatikan ini Yesus membawa murid-muridnya ke Getsemani saudara sebenarnya dia adalah Tuhan itu sendiri Allah menjadi pribadi manusia tetapi surah perhatikan dia membawa murid-muridnya untuk menunjukkan ini loh keadaanku sebagai manusia satu kali engkau juga akan mengalami hal yang sama dan aku pernah mengalaminya dalam Markus 14 ayat 34 lalu kata Yesus kepada mereka hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya saudara inilah kemanusiaan inilah daging bahwa Tuhan itu sedang menunjukkan kepada murid-murid ini loh saya bisa tahu arti rasa sedih arti rasa sakit bagaimana tidak enaknya itu berpisah satu dengan yang lain tetapi nanti kita akan melihat murid-murid tidak mengerti apa maksud Tuhan ketika mereka dibawa ke Getsemani Yesus berkata tinggal di sini dan berjaga jagalah ayat 36 Markus 14 kata Yesus ya Aba ya Bapak Tuhan sedang menunjukkan kepada murid-murid ada sebuah relasi yang dekat antara dia dengan Bapak dan itu yang sedang Tuhan tunjukkan kepada murid-murid sebenarnya ada relasi yang begitu dekat antara kita dengan Tuhan Yesus berkata tidak ada yang mustahil bagimu ya Aba tidak ada yang mustahil bagimu ambillah cawan ini daripadaku tetapi janganlah apa yang aku kehendaki melainkan apa yang engkau kehendaki tau kau saudara setelah Yesus berdoa dia menemukan dia mendapati murid-muridnya sedang tidur lalu Tuhan berkata tidak tahankah engkau berjaga-jaga satu jam saja saudara mengapa kita kadang-kadang banyak mengalami kekalahan di saat kita mengalami kesukaran waktu kita mengalami kesulitan kita tidak kuat karena waktu kita diajar waktu kita dimentor oleh gembala kita oleh kakak rohani kita kita tidak mau dengar kita tidur waktu kita diajar bagaimana hidup berdoa menyembah hidup berkenan di hadapan Tuhan tetapi kita tidak mau dengar kita tidur seperti murid-murid tidak mau berjaga-jaga hingga waktu tiba masa sukar ada masa kesesakan murid-murid banyak yang gugur imannya surah-surah kekasih Tuhan sedang mengajarkan kita bagaimana supaya kita hidup kuat di dalam Tuhan dan Tuhan sedang menunjukkan sebuah relasi di sana kamu tahu gak bahwa ada hubungan yang erat begitu dekat antara aku antara aku dengan engkau kata Tuhan itu sebabnya ketika kita melihat Tuhan berdoa Ya Aba Ya Bapak bagimu tidak dia mustahil jika kita menyadari ini jika kita menyadari ini kita kita memahami ini kita tahu kita akan sadar kalau kita mau dibina kita mau dimentor kita akan juga bisa berkata seperti apa yang dikatakan Yesus bagimu tidak dia mustahil mengapa ada sebuah kedekatan antara kita dengan Bapak saudara ketika kita berhadapan dengan pencobaan penderitaan dan kesulitan seruan apakah yang keluar dari mulut kita yang ada seringkali kita protes kita menyalahkan keadaan kita kita ngedumel kita bersungut-sungut kita komplain bahkan tidak sedikit kita yang marah saudara mengapa karena waktu Tuhan ajar kita berdoa kita tidak mau berdoa waktu Tuhan ajar kita melalui gembala kita untuk dimentor diarahkan kita tidak 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 waktu itu sebabnya tiba masa kesesakan kita tidak tahu mau buat apa-apa saudara waktu kita berkata ya Abba Bapak Abba Father maka di sana kita menemukan sebuah kedekatan dengan Tuhan ada ketergantungan dependen ada sebuah confidence ada sebuah keyakinan waktu saya jalan dengan Bapak saya ada sebuah keyakinan bahwa Bapak saya akan melindungi saya menjaga saya karena tiap 4 ayat 5 tadi katakan karena kamu adalah anak maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru Ya Abba Ya Bapak saudara apapun pergumulan saudara mari kita berseru dalam bahasa latin disebut kraso artinya krai seperti Bartemius berseru Yesus anak Daud Yesus anak Daud kasihanilah aku saudara seruan Bartemius itu menghentikan langkah Tuhan hari ini sebagai anak kita tahu Yesus adalah Bapak kita dia dia adalah Tuhan bukan segera Tuhan tetapi dia Bapak kita yang baik dia akan memberkati dia akan mendengar doa kita sebab kita ini adalah anak apakah jaminannya roh kudus diberikan di dalam diri kita sebagai jaminan roh kudus bilang bahwa kamu adalah anak bapak saudara akhirnya Tuhan memberkati kita apapun pergumulan saudara apapun persolong saudara begitu beratkah tapi ingat satu hal kita punya Bapak yang baik dia menyembuhkan saudara dia menyertai saudara dia mendampingi saudara dia menguatkan saudara kemanapun sudah pergi Bapak tidak pernah meninggalkan kita mari saudara kita berdoa saya dia mau berdoa bagi saudara bagi saudara ada punya pergumulan saudara sakit mari saudara angkat tangan saudara di depan Tuhan mari katakan Tuhan Yesus hari ini aku buka hati buat engkau kasihani aku Tuhan tolong aku Tuhan aku hari ini sakit Tuhan sembuhkan saya pulihkan keadaanku aku mohon belas kasihan aku percaya Bapak tidak akan pernah meninggalkan aku engkau lah Bapak aku yang baik haleluya Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun berada kiranya kasih dan anugerah Tuhan penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan akan selalu menyertai kita sebab dia adalah Bapak kita yang baik amin Tuhan Yesus memberkati tetap semangat tetap bersuka cita di dalam Tuhan Shalom Tuhan Tuhan